wajib kalau mu'akadah itu berarti mendekati wajib ada sunnah mu'akadah ada sunnah gairu mu'akadah tapi kalau menurut imam Abu Hanifah kurban itu hukumnya wajib alasannya imam Abu Hanifah apa Allah SWT berfirman maka sholatlah kamu karena Tuhanmu dan sembelilah kurban itu kata kerja kata kerja bentuk perintah atau apa asal hukum perintah itu wajib atau sunnah wajib alaslu lil amri lil wujib hukum asal perintah itu wajib sehingga alimam Abu Hanifah dari ayat ini menyimpulkan hukum kurban itu wajib yang kedua ada hadis abim hurirah yang mana Rasulullah SAW bersabda siapa yang mendapati siapa yang mendapati sa'atan kelapangan rizki untuk berkorban berarti ada orang yang punya kelebihan rizki untuk membeli hewan korban tetapi yang dilakukan orang tadi tidak mau berkorban ketika ada orang yang model begini kata Rasulullah kalau teman-teman medik kalau kita mau musyollah kita sholat kita jangan sekali-kali orang tadi mendekati tempat sholat kita karena Rasulullah itu sholat itu dimana di musyollah atau tanah yang maksud hadis ini apa maksud hadis ini seolah-olah orang yang punya kelapangan rizki tapi tidak mau berkorban kata Rasulullah yang mau gak sama medik yang bangunan sholat kita menunjukkan orang tadi seolah-olah meninggalkan kuah jipan tidak sudah meninggalkan kuah jipan yang sudah gak usah ikut sholat sekalian artinya apa tidak ada esensi atau nilai sholatnya sedangkan dia meninggalkan kuah jipan tetapi hadis ini itu diperkibatkan di kalangan para ulama sehingga kalau jenis lihat bulu-bulu maram hadis ini disohaikan oleh imam hakim tapi warajahal a'immatu gairuhu waqfahu akan terapi imam imam hadis selain imam hakim itu menguatkan hadis ini apa maukuf maukuf itu tidak sampai rasul rasulullah oke atau hadis yang sampai pada sahabat tetapi pandangan majlis tarje dengan kurban itu majlis tarje lebih condong kepada pendapat mayoritas ulama yaitu hukum kurban sunnah mu'akkadah alasannya apa yang pertama ada hadis umur salamah bahwasannya nabi sallallahu bersabda apabila telah masuk hari ke 10 bulan lulhijjah berarti mulai tanggal berapa 1 sampai tanggal 10 dan seseorang diantara kamu menginginkan ayyudah ya untuk berkorban berarti kalau sudah masuk tanggal 10 tanggal 1 sampai 10 kemudian ada seseorang ingin niat berkorban maka yang harus dipersiapkan apa janganlah orang orang kaju memotong min sya rihi dari rambutnya dan kulitnya yang terjemahan ini salah yang betul itu kulit bukan kuku karena memang ada riwayat yang lain apa yaitu kuku-kuku kunya tapi yang disini karena redaksinya pakai itu artinya kulitnya say'an berarti tidak boleh potong rambut rambutnya itu tidak hanya rambut atas semua rambutnya tidak hanya potong rambut tapi rambut di kepala juga rambut kebawah itu gak usah saya jelaskan kemudian kulitnya itu gak boleh diambil juga misalnya kalau ibu-ibu sekarang akan dapat skincare perawatan kulit singapal-ngapal dijugui itu sebaiknya tidak dilakukan kemudian kukunya juga tidak boleh dipotong tapi larangan ini kembali pada suami berkurban atau huwan kurban itu dari redaksi yang lain suatu saat nanti kita ulang lagi saya sebutkan riwayat-riwayat yang lain itu bilang itu suami berkurban tidak ada seorang ulama pun yang bilang kembali pada kurban meskipun saya tahu dindingan baca di medsos ini untuk kurban untuk iwan yang dikurbankan itu pendapat yang dari riwayatnya jelas tidak benar kenapa tidak benar nanti saya sebutkan karena hadis yang lainnya kan min syarika wabesorika ka itu kamu gak mungkin terus lo ngomong padahal iwan jadi dalam putusan tarje itu kembali pada orang yang ber kurban bukan lewan yang di kurban nanti kalau kita sudah nyampe saya bahas secara khusus dan kemudian hikmahnya apa saya singgung sedikit kok gak boleh potong rambut gak boleh potong apa kuku gak boleh menghilangkan kulit hikmahnya apa banyak da'i yang banyak menjelaskan ini milah ibadah kalau ibadah itu apa selesai tidak usah dipikir daripada melu tapi ulama memberikan analisa atau jawaban yang pertama nilai dasar ibadah kurban purifikasi menghapus dosa itu secara umum meskipun habisnya banyak yang doif misalnya nanti kalau kurban itu bawa kambingnya lewat sirot sakim itu habisnya doif tapi secara umum bisa dipahami kurban itu penucian apa jiwa dosa kita akan di ampuni artinya kalau nilai dasar ibadah kurban itu pembersihan jiwa atau nilai spiritualitas siapa menghapus dosa jangan sampai diantara anggota tubuh kita misalnya rambut tubuh kulit itu hilang sebelum kita melaksanakan kurban jadi kan purifikasinya tidak secara totalitas karena ada bagian dari tubuh kita yang hilang sebelum kita melaksanakan ibadah korban itu esensinya yang kedua orang berkorban itu menyerupai orang yang muhrim muhrim itu apa melakukan ikhram kalau orang melakukan ikhram yang dilarang apa saja potong kuku dilarang gak dilarang kemudian potong rambut dilarang gak dilarang pakai wangi-wangian dilarang gak dilarang mengumpuli atau kumpul dengan istri dilarang gak dilarang kalau orang ikhram tetapi orang yang berkorban itu menyerupai orang yang berikram tetapi tidak secara totalitas artinya ada kesamaan ada perbedaan kesamanya tadi apa tidak boleh potong kuku tidak boleh potong rambut tidak boleh menghilangkan kulit tapi orang yang berkorban boleh gak berkumpul dengan istrinya boleh pakai wangi-wangian boleh gak boleh orang berkorban boleh artinya orang yang berkorban itu ada keserupaan dengan orang yang ikhram meskipun tidak secara total totalitas kembali ke pembahasan kita kenapa dalam hadis ini dipahami hukum korban itu sunnah kenapa kalau bisa jawab luar biasa berarti setengah setengah wali atau setengah mujtah kenapa dihukumi sunnah dari hadis ini kira-kira jawabannya apa kenapa disini ada kata wa'aro'da ahadukum dan seseorang diantara kamu ingin kalau ingin sesuatu digantungkan dengan keinginan itu jadi wajib atau enggak dengan ngumuman di grup warga PCM yang ingin ikut ngaji silahkan datang di masjid hattaqwah simbur yang ingin berarti yang tidak ingin yang enggak usah dan datang berarti menjadi wajib itu enggak tapi kalau jenengah intruksi warga Muhammad dia segera datang di masjid tanpa kecuali minggu ingin kepinginan atau enggak itu tetap teko karena Rasulullah bilang digantungkan pada irodah atau kendak artinya hukum korban itu tidak wajib berikutnya hadis Jabir Ibn Abdillah Jabir Ibn Abdillah itu mengatakan saya pernah sholat bersama Rasulullah sholat kalau selesai sholat Rasulullah itu bawa kambing kemudian disembelih sendiri Rasulullah bawa kambing yang nyebelih siapa Rasulullah sendiri nanti memunculkan pertanyaan bolehkah orang yang berkorban itu menyebelihnya diwakilkan orang lain diwakilkan tunggal jagal atau panitia tapi praktik Rasulullah sendiri ketika menyembelih bilang Bismillah Wallahu Akbar berarti kalau menyembelih korban itu baca Bismillah baru Allahu Akbar tapi kalau jenengannya membeli ayam biasa ya cukup apa Bismillah tidak usah Wallahu Akbar kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan Allahumma hadha anmi ya Allah ini maksudnya korban ini anmi dariku dan dari orang yang belum berkorban dari umatku kenapa kok disimpulkan hukum korban dari hadis ini sunnah kenapa karena Rasulullah bilang apa wa'aman lam yudahi min umati Rasulullah dulu korban dimiatkan untuk dirinya dan untuk umatnya yang belum berkorban atau yang tidak mampu berkorban artinya kalau kita tidak berkorban itu sudah di cover oleh korbannya Rasulullah kan min umati apakah kita tidak umat tahu min umati itu ya umat tabi umat tabi itu ya sampai hari kiamat kemudian dari hadis ini menarik ada orang yang berpandangan termasuk ahasan juga berpandangan kalau korban urunan atau saweran atau apalagi setelahnya patungan tapi sirkah tapi di apa di luar batas maksimal itu boleh misalnya apa kalau sapi kan untuk 7 orang itu maksimal ya kuota maksimal tapi melebih itu misalnya 8 orang 9 orang 10 orang atau mungkin sampai 100 biasanya di sekolah-sekolah muridnya apa suruh urunan 10 ribuan atau jamaah kita bisa ini pak korban kita kumpul berapa 10 ribu nanti kan dapat kambing nah kemudian apa disembelih itu dengan hadis ini dianggap boleh kenapa karena rasuwa itu kan dulu korban dan sama hadiahnya dibagikan pada umatnya berarti korban patungan itu patungan yang di luar kuota itu pak itu hukumnya apa boleh tapi argumentasi semacam itu betul atau enggak pak kira-kira dengan hatis ini ahasan itu pendapatnya semacam itu kalau lgii lembaga dakwah islam indonesia banyak disini itu juga korbannya semacam itu pak ada jamaah suruh urunan itu dan di sekolah Muhammadiyah itu juga ada itu boleh atau tidak boleh atau enggak boleh atau enggak boleh atau enggak boleh atau enggak kalau berdalil dengan hadis ini tepat atau enggak jawabannya apa tidak tepat hadis ini yang punya kambing siapa Rasulullah apa mungkin Rasulullah ya sahabat urunan 10 ribuan enggak artinya yang punya kambing siapa Rasulullah dan Rasulullah menghadiahkan pahalanya kalau tadi kan orang-orang menganggap dapat pahala sesuai dengan uang yang dibayarkan berarti jeningan kalau 10 ribu ya ganjarannya 10 ribu itu kalau lebih 20 ribu ya 20 ribu gitu artinya kalau pakai dalil ini tidak tepat sehingga korban di luar kuota itu tidak disebut korban secara syari di sekolah itu tidak disebut korban secara syari yang menjadi pertanyaan jeningan sudah paham ini tidak sesuai dengan syari apa perlu untuk dilarang kepala sekolah itu itu yang rantingnya masih ada model semacam itu sekarang tidak perlu perlu dilarang tidak yang saya yang saya omongkan itu sudah ada fatwanya perlu dilarang gak jawabannya tidak perlu untuk dilarang itu nilainya infak nilainya apa infak apakah dapat pahala dapat tapi pahalanya infak bukan senilai ibadah korban artinya kayak orang infak daging tapi apakah perlu dilarang orang infak daging kok dilarang yang gak apa yang kedua itu ada nilai edukasi ada nilai apa edukasi itu melatih bagaimana memunculkan semangat berkorban untuk siswa misalnya atau untuk warga sehingga disebut latihan korban masa nanti kalau lama-lama masuk akhir tahun latihan yang cacah kapan tenang itu sudah difatwakan oleh terjim intinya di luar kuota maksimal itu tidak disebut korban secara syar apakah dilarang perlu dilarang jawabannya tidak jawabannya tidak perlu untuk dilarang dan itu nilainya infak kalau infak apakah dapat pahala ya dapat tetapi pahalanya tentu tidak sama dengan korban yang sesungguhnya oke ya berikutnya jama sekalian yang dimuliakan Allah mungkin ini yang terakhir jamnya sudah mau habis yaitu binatang korban yang pertama macam-macam binatang korban tadi sudah kita bahas harus berupa bahimatul an'am yaitu binatang ternak yaitu tiga ontah sapi atau kerbau kambing atau domba dalilnya apa liyashadu manafi alahum wayat kurus mallahi fi ayyami maklumatil alama rosakuhum min ini bahimatil an'am itu kemudian berikutnya tadi ada ontah ada sapi dan ada kambing kalau ontah jelas tidak ada kecuali jelengan sepakat nanti kita impor ontah biayanya lebih mahal artinya cuma ada sapi dengan kambing itu mana yang lebih baik ada yang madab sapi ada yang madab kambing jelengan madabnya sapi atau kambing lebih baik mana sapi dengan kambing lebih baik mana kalau jelengan madabnya sapi dari daging yang dihasilkan nilai dasar ibadah korban dimensinya apa sosial kalau dimensinya sosial berarti semakin banyak menghasilkan daging itu semakin baik berarti sapi itu semakin baik tapi itu jelas dagingnya banyak kalau satu orang korban satu sapi bagaimana kalau sirkah tujuh orang bagiannya sama sapu kambing banyak mana yang kambingnya gede kemudian yang kedua yang madabnya kambing tadi hadis yang menjelaskan orang yang berangkat pagi ke hari jumat nomor pertama dapat ponta yang kedua sapi yang ketiga kambing berarti kan sapi itu nomor dua kalau dikasih hadiah ya pasti boleh sapi daripada kambing itu kalau madabnya apa sapi tapi kalau madabnya kambing alasannya apa punya jawaban ya itu nah itu diantaranya nah itu sekarang kalau ceritanya habil itu yang dikorbankan apa kambing kambing ismail diganti kambing praktik rasulah tadi bawa kambing kalau rasulah korbannya kambing dan itu dilakukan oleh rasulah setiap tahun kecuali satu kali rasulah pernah korban unta itu pun berapa jumlahnya seratus unta itu hadis riwayat imam muslim tapi di tahun-tahun yang lain rasulah itu korbannya apa kambing ada yang meniwayatkan satu kambing ada yang meniwayatkan dua kambing artinya sesuatu yang dilakukan oleh rasulah setiap tahun itu jadi apa tradisi atau kebiasaan apakah tradisinya rasulah tidak baik baik tidak mungkin rasulah mengamalkan sesuatu yang tidak baik artinya tadi dua madhab ini memiliki kelebihan masing-masing sapi punya kelebihan kambing juga memiliki apa kelebihan tetapi kalau jenina mau korban itu dikaji masalahannya sesuai dengan lingkungannya sesuai dengan kemampuan itu yang paling penting maksudnya kalau masyarakatnya itu rata-rata kena penyakit darah tinggi lebih baik sapi kalau kemampuan tidak punya kemampuan kecuali kambing ya kambing saja daripada beli sapi karena tidak mampu artinya itu dan masing-masing mempunyai kelebihan tetap sehingga dalam pandangan terjih itu dikatakan tidak ada nas apotek yang menjelaskan mana yang lebih utama daripada binatang-binatang tersebut kemudian berikutnya sifat-sifat binatang korban mungkin ini yang terakhir yang pertama sehat apalagi sekarang ada interaksi dari gubernur ada penyakit apa itu jangan sampai hewan korban kita itu malah menyebabkan penyakit jadi harus betul-betul diperhatikan harus sehat enak dipandang mata kalau orbannya Rasulullah tadi dua kaming dibas dikatakan amlahen amlahen itu ada yang menafsiri putih mulus ada yang menafsiri apa yaitu hitam keputih-putian artinya apa enak dipandang mata misalnya apa punya tanduk mempunyai anggota tubuh yang lengkap jangan sampai anggota tubuhnya ada yang hilang kakinya hilang satu atau hilang dua yang lebih parah hilang kepalanya itu pasti mati kemudian tidak ada cocok seperti buta picek saja tidak boleh picek tidak boleh rusak kulitnya pinjang dan sebagainya kalau kita lihat hadisnya Rasulullah Rasulullah itu korban dikarsain dengan dua dibas berarti Rasulullah satu korbannya dua dibas yaitu keduanya putih mulus akronen yang keduanya bertanduk kata anas wara'aitu yadbah huum abiyadisa melihatnya Rasulullah menyembeli apa sendiri sekarang orang yang korban itu lebih baik menyembeli sendiri atau diwakilkan orang lain sendiri ya berarti jenengan sekarang sudah belajar bagaimana menyembeli korban satu-satu yang lecer sesuai dengan tek berarti nanti atakwa perlu untuk kursus menyebeli yang mau korban menyebeli sendiri nah itu yang memang yang sunnah yang sunnah yang sunnah apa menyebeli sendiri sebagaimana yang diperhatikan oleh Rasulullah Rasulullah itu apa menyembeli kibasnya dua tadi menyembeli sendiri tapi yang menjadi masalah bagaimana kalau tidak bisa menyembeli kebetulan yang korban juga ibu-ibu meskipun takmirnya mendapatkan apa mau melakukan kursus susah ada ibu kalau dibaksa boleh diwi itu itu boleh diwakilkan alasannya apa kalau boleh diwakilkan padahal ada kaedah tidak halal meminta ganti fikur bah badannya di dalam ibadah bentuk badan korban itu kan kambingnya kita korban matematis disembeli berarti ini kan tidak boleh diwakilkan buku masalahnya kan gitu tapi kaedahnya ada itu secara umum makanya sholat zakat itu tidak boleh diwakilkan tetapi ada jahil tadi roswa pernah korban apa 10 eh 100 yang disembeli sendiri berapa salah tingwasiti yaitu 60 63 yang diwakilkan siapa yang diwakilkan Ali Ibn Abi Tolib berarti Ali Ibn Abi Tolib dapat berapa 37 untang dan Ali Ibn Abi Tolib ini disuruh apa membagikan baginya kulitnya sampai aksesoris untangnya dari hadis Ali Ibn Abi Tolib ini bisa kita simulkan kepanitiaan korban di masa modern itu boleh alasannya apa Nabi pernah mendelegasikan Ali untuk mengurus apa ontanya atau menyebeli ontanya dan membagikan semua dagingnya meskipun tidak ada dalil secara khusus tentang kepanitiaan korban beda dengan zakat Al-Quran saja bilang wal-amin ada amil dan amil itu berhak mendapatkan jatah tapi kalau nanti angkorban itu tidak boleh jalan menyembunyikan sampel atau lima kilo ini jatah bukan di isu aku mergawe ini tidak boleh Al-Quran jatah bagaimana kami bayar jagar itu dengan uang bukan dengan daging artinya tidak boleh menerima daging dengan asumsi apa kompensasi dari jasa tapi kalau hanya sekedar dapat jatah bukan gaji beda antara ini diniatkan gaji dengan jatah kalau jatah boleh tapi kalau sudah dibilang ini opah itu jadi masalah mungkin sekian waktu kita sudah habis silahkan kalau ada yang ditanya munggu oke munggu memang ada hadis itu yang mengatakan kita tidak boleh puasa hari jumat kecuali puasa yauman qoblahu dan yauman apa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya kalau itu dilakukan dengan sengaja itu tidak boleh jenengan gak ada event atau momentum ibadah apapun langsung milih hari jumat itu sendirian munfare itu gak boleh kecuali kamisnya puasa sama jumat atau jumatnya puasa sama sabtu tapi kalau sudah menjadi kebiasaan contoh dengan biasa puasa daud kebetulan jatuh pada hari jumat kan izin itu boleh atau jatuh pada hari arfah itu boleh karena tidak menengaja itu maksudnya kos dan seng ngaja kalau ini kan sudah ada perintahnya yaitu puasa arfah jadi gak apa-apa 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 pahala terkiru itu untuk diri ranya dikutukkan dan sikap untuk keluarkannya bagaimana kalau sikap meminginkan akan orang yang suka meninggal dengan satu kurban hingga rambut dan meninggal sikap mendapatkan pahala jadi satu kambing itu untuk siapa untuk satu orang atau seluruh keluarganya sebagai ulama bilang untuk satu orang tapi ada yang mengatakan untuk satu orang dan keluarganya dan itu juga pendapat tar alasannya apa hadis Abu Ayyub Al-Ansari dia mengatakan karena rojulu seseorang itu di zaman nabi yudohi berkorban bersyati dengan kambing anhu untuk dirinya dan keluarganya sehingga korban atas nama keluarga itu boleh dari keluarga pak ini itu boleh karena korban itu dibaham sunnah kifayah ini penting banyak orang yang belum tahu sunnah kifayah mungkin jeniskan umumnya itu hanya dengar faldu kifayah faldu kifayah itu contohnya apa menyolati orang mayat itu paling mudah kan ternyata ada apa sunnah kifayah sunnah kifayah itu maksudnya apa apabila ada satu orang yang sudah melakukan gugur kesunan bagi yang lainnya contohnya jangan mau soan ke rumah saya pakai mobil kan satu rombongan ketika mau masuk rumah saya yang salam satu atau semuanya salam mbak kan satu saja cukup yang lainnya enggak usah nanti saya capek juga jawab semuanya pada salam berarti itu sunnah kifayah korban juga gitu jadi kalau ada anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak yang penting apa satu keluarga satu saja korban itu sudah mencukupi yang lainnya tapi kalau ibunya mau boleh enggak boleh boleh saja atau bapaknya satu satu kambing kecil dua kambing saja ya boleh sebagaimana rasulullah itu boleh dan kemudian tadi bagaimana kalau korban untuk orang yang meninggal itu kebetulan sudah ada fatwanya juga di TJA maupun disini korban untuk orang meninggal itu hukumnya boleh tapi harus terpenuhi dua syarat yang pertama ada wasiat dulu bapaknya ketika sebelum meninggal karena punya harga itu pernah pesan pada anaknya nak kalau usia saya enggak sampai tahun depan atau enggak sampai apa itu antara depan tolong nanti saya dikorongkan itu boleh itu ada wasiat yang kedua ada nadhar dulu masih hidup pernah nadhar misalnya karena punya hajat kalau hajat saya kabul saya akan berkorban kebetulan orang yang bernadhar tadi sudah meninggal sebelum datang idul adhar rasulullah mengatakan apa siapa yang bernadhar untuk mentaati Allah enggaklah dia apa taati artinya anaknya tahu berarti boleh korban karena apa nadhar bapaknya itu boleh pak jadi syaratnya dua kalau tidak ada wasiat tidak ada nadhar sebaiknya tidak berarti jenengan korban atas diri jenengan dan keluarganya itu kan umat rasulullah rasulullah tadi bilang apa dan untuk umatku yang belum sempat korban padahal umatnya nabi belum tentu sudah hidup di masa nabi artinya kalau jenengan korban untuk diri sendiri dan keluarga insyaallah bapak dan ibu jenengan yang sudah tidak ada itu tetap dapat pahala karena umat islam itu dengan kita masuk islam itu otomatis sudah mendapatkan pahala dari yang lainnya pak Al-Quran mengatakan wal-ladhina jauh min ba'di miakuluna rabbana firlana wali ihwanina ladhina sabakuna beriman kita masuk islam itu sudah otomatis dapat pahala dari saudara islam yang lain termasuk dapat pahala dari rasulullah apalagi kita anak anak punya orang tua kita ini kan hasil dari jenis banyak orang tua makanya iramat abnu agama itu kan diantara awaladin solihin yang pulah menunjukkan anak itu bisa memberikan manfaat kepada orang tua meskipun tidak harus jenis kan kalau gitu saya korban dengan orang tua dengan namanya enggak perlu jeningan atau senama sendiri secara otomatis sudah sampai pada orang tua mungkin demikian ya bapak dan ibu sekalian dimilikan Allah karena waktunya sudah selesai itu sudah habis terima kasih atas gadirannya kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh